Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya Praktik kerja lapangan di 7 inch Perkenalkan nama saya Fendik Balor Setiawan Amsen 13 dari kelas 13, Sijabi Pendahuluan latar belakang Latar belakang PKL yaitu Praktik kerja lapangan atau yang sering disebut juga dengan PKL Merupakan bagian dari program pembelajaran Yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di dunia kerja Sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK Yaitu Pendidikan Sistem Ganda atau PSG Yang selanjutnya yaitu Langasan hukum praktik kerja lapangan Yang pertama, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1990 Yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1990 Yang ketiga, Keputusan Mendik Nas tahun 1992 Yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 323 tahun 1997 Selanjutnya yaitu Tujuan praktik kerja lapangan Tujuan dari praktik kerja lapangan yaitu Agar siswa-siswi dapat mengaplikasikan ilmu atau teori Yang sudah diajarkan di sekolah Selanjutnya, membentuk pola pikir yang membangun Lalu, meningkatkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki Khususnya di industri Selanjutnya, meningkatkan etos kerja siswa-siswi tersebut Lalu yang terakhir, membangun hubungan timbal balik antara SMK dengan industri tersebut Selanjutnya yaitu Manfaat TKL bagi siswa-siswi Yang pertama, meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah Yang kedua, menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja Yang ketiga, menambah kompetensi dan dapat menangkan etos kerja tinggi Selanjutnya yaitu Manfaat TKL bagi sekolah Yang pertama, terjalinnya hubungan kerjasama yang saling baik dan menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja Yang kedua, meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama TKL Yang ketiga, mengembangkan program sekolah melalui sinkronasi kurikulum, proses pembelajaran, launching factory Dan pengembangan sarana dan prasarana Selanjutnya, manfaat TKL bagi dunia usaha atau dunia industri Yang pertama yaitu Dunia kerja lebih dikenal oleh masyarakat Selanjutnya, adanya masukan yang positif dan konstruksif dari SMK untuk perkembangan dunia usaha Selanjutnya yaitu Dunia kerja dapat mengembangkan proses dan produk melalui optimalisasi berserta Tugas dan tanggung jawab beserta praktik kerja lapangan Yang pertama, melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan Minimal waktu penelaksanaan 6 bulan, maksimal 9 bulan Yang kedua, menjaga rama baik sekolah dan industri dalam setiap kegiatan Yang ketiga, menjaga hubungan baik terhadap semua pekerja di tempat PKL Yang keempat, melaksanakan semua kegiatan selama praktik kerja lapangan Yang kelima, mengisi buku jurnal kegiatan praktik kerja lapangan Lalu selanjutnya yaitu Menguat laporan praktik kerja lapangan Selanjutnya, mengikuti praktik kerja lapangan Di sekolah ataupun di industri Selanjutnya yaitu Menjaga hubungan baik terhadap semua pekerja di tempat PKL Lalu yang selanjutnya yaitu keadaan umum perusahaan 7 Inch yang sebelumnya bernama 12 Inch Didirikan di kota Gudak, Jogja Tepatnya di daerah Banguntapan Bantul oleh Reikario Dhani bersama dengan rekan-rekannya Sejak tahun 2012 Perusahaan Ecomox ini Idemik dengan anak muda Sebagai pengawannya Di tahun 2017 Nama 12 Inch berganti menjadi 7 Inch Dengan harapan bahwa semangat baru Dari kata 7 Yang dalam bahasa Jawa berbunyi pitu Diharapan menjadi pitu luar atau pertolongan Alias solusi untuk semua kebutuhan pelanggan Lalu yang selanjutnya yaitu Visi perusahaan Menjadi salah satu perusahaan digital terbesar di Indonesia Yang mengutamakan kepuasan pelanggan Dengan memberikan pilihan produk dan jasa terbaik Serta pelayanan terbaik Selanjutnya yaitu Misi dari perusahaan Yang pertama Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan Yang kedua Mempermudah pemesanan produk atau jasa Serta proses penyelesaian yang cepat Yang ketiga Perbaikan secara terus menerus dalam hal kualitas Produk dan jasa Serta sumber daya manusia Nilai-nilai dari perusahaan Yang pertama yaitu Jaga integritas Yang kedua Jaga energi Atau vibrasi positif Yang ketiga Fokus solusi Struktur dari perusahaan Berikut adalah struktur dari Organisasi 7-inch Saya di bagian tim desainer grafis Selanjutnya yaitu Tugas dan tanggung jawab Personal perusahaan Yang pertama Ada CEO Manager Operasional Produksi Lalu ada admin HRD Programmer Lalu ada juga Customer Service Designer Dan Research and Development Bagian dari saya yaitu Designer Selanjutnya yaitu Tata tertib Serta PKL Yang pertama On time Hadir Beratir di tempat kerja Tempat waktu Yang kedua Awali bekerja Dengan berdoa Yang ketiga Berpakaian dengan sopan Yang keempat Dilarang Mengoperasikan HP Yang terakhir Gunakan koneksi internet Dengan sebaik mungkin Lalu Peraturan PKL Yang pertama yaitu Sebelum masuk ke dalam Pastikan kendaraan Terpaki rapi Dan kondisi terkunci Yang kedua Simpan alat komunikasi Pribadi di tempat Yang sudah disediakan Selanjutnya yaitu Jaga kebersihan lingkungan Kantor Selanjutnya Lantikan dan cabut kabel Alat elektronik Yang tidak dipakai Atau yang mau ditinggal pulang Selanjutnya yaitu Ucapkan salam Dan sabal Kepada semua rekan kerja Kesehatan dan keselamatan kerja Yang pertama Setiap karyawan Wajib menjaga kebersihan Dan mengatur tempat kerja Masing-masing Selanjutnya Setiap karyawan Wajib menjaga Keselamatan dirinya Lalu Setiap karyawan Harus mematuhi Ketentuan mengenai Keselamatan kerja Dan pelindungan kerja Yang berlaku Selanjutnya Apabila karyawan Menemui hal-hal Yang dapat membahayakan Keselamatan kerja Karyawan tersebut Harus segera melapor Kepada atasnya Lalu selanjutnya Yaitu Setiap karyawan Wajib memelihara Alat-alat Atau perlekapan Kerja dengan baik Dan pelitif Berikut adalah Foto dokumentasi Saya saat PKA Lalu Halur kerja dari PKA Yang pertama Melakukan absensi harian Yang kedua Mendapatkan brief Tugas hal ini Oleh pembina PKA Yang ketiga Mengerjakan tugas Sesuai dengan brief Yang keempat Mengumpulkan tugas Yang kelima Revisi Jika ada revisi Yang keenam Melakukan absensi harian Dan mengumpulkan tugas Yang telah diberikan Lalu selanjutnya Yaitu Jam kerja Siswa PKA Untuk hari Senin Dan Sabtu Jam masuk Pukul 9 Istirahat pertama Pukul 12 Lebih 15 menit Lalu Istirahat kedua Pukul 15 Lebih 15 menit Lalu Untuk jam pulang Pukul 5 Selin Berikut adalah Hasil pekerjaan Saya Waktu PKA Di 7 inch Penjelasan singkat Tentang pekerjaan saya Membuat sebuah desain Sesuai arahan Yang telah diberikan Oleh pemimpin Praktik kerja labangan Jika desain Sudah selesai Maka langsung Dikonsultasikan Kepada pemimpin PKA Apakah ada revisi Atau tidak Lalu Kesamaan kompetensi Dengan karyat Kompetensi yang diajarkan Di industri Mencakup banyak bidang 7 inch Memiliki banyak bidang Yang dapat ditempati Untuk prakering Lalu Yaitu kesimpulan Setelah saya melakukan Prakering Di 7 inch Saya mendapat Penyaman Baik itu pengalaman Pengetahuan Dan semua yang terkait Dalam dunia kerja Sehingga Saya dapat Menambah kawasan Yang dapatkan selama ini Karena hanya dengan Praktik Saya bisa mengetahui Seberapa jauh Kemampuan Yang sudah saya Dapat di sekolah Sehingga Suatu saat nanti Jika saya memasuki Dunia kerja Tidak akan ragu Melakukannya Karena sebelumnya Sudah mempunyai Pengalaman Yang baik Saran untuk Dunia usaha Atau dunia industri Melanjutkan Dan meningkatkan Kerjasama Dengan sekolah Untuk menerimaan Siswa PKL Selanjutnya Menambah jumlah Kota siswa PKL Untuk tahun pelajaran Berikutnya Dan terakhir Selalu memberikan Pengarangan Kota siswa PKL Sebelum Pelaksanaan Lalu Saran untuk sekolah Yang pertama Memperbanyak relasi Ke berbagai perusahaan Sehingga Ketika waktu Praktik kerja lapangan Tiba Siswa dapat Lebih mudah Untuk menambahkan Tempat praktik kerja lapangan Yang kedua Mengutamakan Paksa tanggung jawab Dalam monitoring Siswa praktik kerja lapangan Yang terakhir Menjelaskan Proses juru PKL Lebih jelas Kota Beserta didik Saran untuk KD kelas Yang pertama Tetap menjaga Nama baik Asapkan negeri dua pelatih Terutama Program kalian Sistem informasi Saringan dan aplikasi Yang kedua Menyiapkan tempat PKL Yang akan dituju Dengan sebaiknya Dan sedinimu Selanjutnya Yaitu Meningkatkan soft skill Seperti bekerja keras Disiplin Tanggung jawab Dan tepat waktu Lalu Menyiapkan mental Untuk menghadapi Dunia industri Karena pada dasarnya Dunia industri Jauh lebih Keras dan sulit Terima kasih Presentasi dari saya Bila ada pertanyaan Silahkan Ditulis di kolom komentar Atau melalui Sosial media saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax